Bagaimana perasaan dijegal? Enggak itu, semua kan spekulasi-spekulasi. Kita lihat sekarang ini memang ada yang berubah, belum ada yang berubah, sama. Bakal calon gubernur Anies Baswedan angkat bicara soal isu dirinya dijegal dari pencalonan Pilgub Jakarta lewat Kim Plus. Anies menilai isu dirinya dijegal di Pilgub Jakarta hanya spekulasi politik yang belum tentu benar. Menurutnya, hingga hari ini belum ada perubahan dukungan untuk pencalonannya. Anies percaya partai politik akan mengutamakan aspirasi politik konstituennya. Enggak itu, semua kan spekulasi-spekulasi. Kan kita lihat sekarang ini memang ada yang berubah, belum ada yang berubah, sama. Tentu kalau bicara tentang komentar-komentar, komentar-komentar bisa macam-macam. Tapi keputusan-keputusan partai kan masih sama semua. Jadi kita hormati. Dan saya percaya partai-partai ini akan mengikuti apa yang menjadi aspirasi pemiliknya. Hingga saat ini, Anies masih diusung oleh PKS di Pilgada Jakarta bersama Sohibul Iman. Namun, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera, M. Holid, menyebut Anies sudah melewati kesepakatan 4 Agustus untuk mencari rekan koalisi PKS sebagai tiket maju Pilgub Jakarta. Meski sudah mendapatkan dukungan dari Nasdem di awal, kini PKS membuka diri dengan partai lainnya. Ya, sampai detik ini keputusan itu masih tetap kita pegang ya. Tapi kan tetap kurang nih, Pak, ininya. Betul. Itulah kenapa kita menunggaskan kepada Mas Anies sebagai kandidat untuk bisa memastikan komunikasi politik kepada partai-partai yang lainnya. Bagaimana setelah deadline 4 Agustus itu terlewati? Karena itulah kesepakatan kita bersama dengan Mas Anies.